Intro Ni hao, selamat datang lagi di channel youtube ku Video kali ini menjelang Imlek So aku bakalan bikin satu menu makanan Yang ada atau harus hadir Saat Chinese New Year Yang pastinya ini adalah hidangan yang sehat Dan bisa kita makan bareng-bareng Pas lagi momen kumpul bareng sama keluarga Merayakan satu momen yang sangat Membahagiakan Ini dia Yuseng or Yizang or Prosperitos Check this out Pertama kita punya wortel, paprika dan juga lobak Selanjutnya aku punya kubis dan juga mentimun Ada telur juga yang udah aku dadar Dan aku iris-iris Untuk bumbunya ada plum sauce dan juga saus wijen Atau minyak wijen Selanjutnya ada kaldu jamur dan juga garam Pastikan ada jeruk nipis peras Dan kacang yang udah aku sangrai Bakal segera aku haluskan kayak gini Very easy and simple Pertama kita masukin dulu Dua sendok makan dari plum sauce Ini rasanya asem gitu ya Terus ada juga minyak wijen Kalian boleh pakai merek apa aja bebas Next disini aku akan tuang Satu sendok makan Jeruk nipis peras dan juga air Pastiin dia teksturnya kental-kental encer gitu Terus kita langsung siapin dua amplop angpau Kita masukin kacang sangrai-nya ke dalam amplop Nanti kita akan melakukan ritualnya juga sekalian Cailah ritual lagi dia bilang Oke untuk seasoning selanjutnya Di amplop satunya Jadi amplopnya terpisah Ada kaldu jamur dan juga sedikit garam Disini aku pakai himalayan salt Udah selanjutnya tinggal kita prepare Kita plating Aku masukin yang pertama disini kubis Sebenernya dia gak punya maksud apa-apa ya Kemudian disini aku juga punya mentimun Ini adalah ijo-ijauan Yang sebenernya nanti bisa kita bikin Sebagai apa ya Punya arti masing-masing lah Mulai dari Masa muda yang kekal Terus Melambangkan sesuatu kemajuan Kemakmuran dalam bisnis Terus juga Dalam berumah tangga itu Kita akan selalu akur, rukun Dan lain sebagainya Gitu pokoknya Nah Untuk telur disini Ini yang aku pakai Adalah telur dadar Sebenernya gak perlu sih Karena sebenernya kita pakai ikan salmon Mentah gitu ya Tapi karena salmon mungkin terlalu mahal Untuk sebagian orang So kita akan akali sedemikian rupa juga Telur disini Sebagai simbol juga Untuk kelimpahan rezeki kita Cailah Gini nih orang Chinese tuh biasanya Semuanya disimbol-simbolin Nah next Disini kita akan tuang Untuk kacangnya Dan juga bumbunya Ini sebagai tanda Kalau kita Mengharapkan rezeki Yang melimpah ruah Dari sudut manapun Dan ini adalah Lambang emas Jadi keripik ini Terus ini untuk pengharapan Rezeki yang datang dari berbagai arah Kita akan siram Saus yang tadi kita udah bikin Bareng-bareng Dan cara makannya Kita harus aduk-aduk dulu Sambil kita bilang Selamat makan Semoga selalu berkah Semua kekayaan kita Dan sehat selalu Juga tercapai semua keinginan kita Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax